Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Backpacker Cruise. Bersama gue, Muhammad Sidiq. Dan di channel ini kita akan membahas seputar pembuatan konten-konten kreatif. Nah, di video kali ini, gue bakal sharing dan berbagi gimana sih caranya gue ngelakuin color grading di Adobe Premiere. So, sebelumnya, gue mau kasih informasi sama kalian kalau misalnya gue bukan seorang yang profesional di bidang color grading. Atau gue bukan seorang yang ahli banget di bidang color grading dan colorist video. Tapi berhubung ada banyak orang, gak banyak sih, beberapa orang yang nanya gimana sih caranya gue ngelakuin color grading di Adobe Premiere. So, gue buat video ini supaya, ya siapa tau bisa ngebantu kalian supaya bisa dapet color grading yang lebih baik kayak gitu sih. Oke, untuk informasi sebelumnya, disini gue pake Lumetri Color di Adobe Premiere Pro sisi 2019 jadi kalau misalnya kalian pake versi CS, kalau gak salah sih gak ada Lumetri-nya gitu. Jadi, kalau misalnya kalian mengikuti tutorial ini, pastikan kalian pakenya versi CC atau CC karena disitu ada plugin yang namanya Lumetri Color yang gue pake untuk color grading. So, gimana sih caranya gue ngelakuin di video? Ya, langsung masuk aja deh ke tutorialnya. Oke, temen-temen kita masuk, kita langsung masuk aja ke Adobe Premiere-nya. Nah, disini gue udah punya klip yang bakal kita color grading. Disini gue udah punya beberapa klip yang videonya tinggal kita color grading. Jadi, kita bakal nge-color grading video ini. Nah, mungkin sih sebelumnya gue bakal nunjukin dulu nih video sebelum di color grading-nya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Itu video sebelum kita color grading dan kita bakal mulai color grading. Jadi, sebelumnya disini gue bakal bikin new item kalian bisa kesini. Langsung bikin adjustment layer baru. Tinggal di oke aja karena biasanya adjustment layernya akan sesuai dengan sequence yang kita buat. Klik oke aja. Ini kita tinggal tarik ke atas video yang bakal kita edit. Nah, di adjustment layer ini kita tinggal pergi ke efek. Nah, disini kita cari lumetri color. Oke, tinggal masukin aja. Nah, udah itu kita tinggal masuk ke tab efek control disini nih. Sudah ada kan lumetri color-nya. Nah, disini sebenernya kalian bebas mau ngedit dari video mana aja. Tapi kayaknya disini gue bakal ngedit dari video yang ini nih. Nah, disini kita biasanya sih kalau misalnya gue proses color grading tuh. Gue biasanya masukin. Disini lumetri banyak nih. Ada basic correction, ada creative, ada curve, ada color wheels and match. Ada SL secondary dan ada vignette. Gue biasanya mulai itu dari yang curve dulu sih. Nah, disini. Seperti biasa kalau misalnya kita ngedit di curve itu kita bakal bikin 3 titik. Di tengah buat midtoons, di atas buat highlight dan di bawah buat shadow. Yang pertama gue bakal ubah dulu si midtoonsnya. Nah, kita bakal buat video ini lebih gelap karena gue pengen kesan di video ini tuh agak-agak sedih gimana gitu. Jadi kita bakal turunin. Highlight-nya gue bakal turunin dikit biar soft. Si black, eh black-nya. Si shadow-nya kita bakal turunin. Nah, di ujung sini kita bakal naikin. Biar ada fade-nya. Kayaknya kita bakal naikin dikit. Biasa turunin dikit. Nah, cukup sisi dia nih. Naikin dikit deh. Nah, cukup. Nah, udah. Biasa di curve. Biasanya gue baru masuk ke basic correction. Di sini kita bakal ngatur si exposure dan lain-lain. Cuman kayaknya di sini gue gak bakal ngatur temperature selamatin. Karena si videonya udah natural sih. Warnanya. Exposure-nya kita naikin dikit. Kontras-nya sih kayaknya gue turunin. Highlight-nya kita naikin dikit. Buat shadow kita turunin. Cuman 25 cukup. White-nya juga kita turunin. Buat black, gue bakal naikin. Karena kan kita pake fade yang tadi. Jadi, black-nya bakal gue naikin dikit. Nah, cukup. Nah, di sini saturasinya gue turunin ke 90. Karena gue pengen videonya yang... Apa ya? Semih-semih hitam putih gitu sih. Karena kan si konsepnya sad atau sedih. Jadi, gue gak mau pengen terlalu banyak warna sih. Nah, di kreatif. Di sini ada faded film tuh yang tadi sih sebenernya di bagian shadow yang kita naikin. Sebenernya bisa diatur di sini. Cuman gue lebih suka ngatur di curve sih. Sharpen-nya gak gue mainin. Vibrance-nya sih. Kita bakal turunin dikit. Min 40-an. Min 45. Supaya si videonya gak terlalu mencolok warnanya. Buat saturasi. Kita bakal naikin dikit deh. Nah, biar ijaunya masih keliatan. Nah, buat di-shadow-in sama highlight-in sih. Kayaknya kita gak akan pake. Curve udah tadi kita maininin. Sekarang kita tinggal masuk ke Color Wheels and Match. Di sini tuh kita bisa ngatur warna di bagian shadow, di bagian mid-tune, sama di bagian highlight. Di sini gue shadow-nya tuh pengen karena konsep videonya yang agak sad-sad gitu. Jadi gue pengen bikin videonya tuh lebih dingin. Jadi gue shadow-nya bakal turunin agak ke biru. Oke, segini cukup deh. Nah, untuk mengimbangi supaya si videonya gak terlalu biru, maka di mid-tune bakal kita naikin si mid-tune-nya ke warna oranye. Sekini cukup. Nah, biasanya udah dari sini gue jarang mainin HSL secondary. Gue biasanya langsung ke Vignette sih. Nah, di Vignette ini kita bisa ngatur amount-nya. Turunin dikit. Buat mid-point-nya gue turunin. Nah, kan kalau misalnya kita turunin si Vignette-nya semakin ke dalam kan. Kita turunin dikit. Round-ness-nya gue naikin dikit. Sama feedernya gue bakal naikin ke 100%. Karena round-ness, eh si round-ness lagi. Feeder ini tuh kayak apa ya? Kayak gradasi dari si Vignette menuju ke si footage aslinya. Nah, karena gue gak pengen si Vignette ini terlalu kelihatan. Ini biar gradasinya soft. Gue naikin. Nah, kurang lebih segini sih cukup. Ini before dan ini after. Kayak gitu. Nah, ini tuh baru satu footage. Jadi, enaknya pake adjustment layer di sini. Kita itu... Jadi, videonya itu bakal udah kegrading semua. Tuh. Cuman, kita tinggal nyesuaiin per videonya. Ini misalnya yang awal nih. Kita mau dari awal. Buat footage yang ini. Gue pengen terangin dikit. Gampang banget sih. Adjustment layernya tinggal di-cut. Di sini tinggal di-cut. Nah, kalian tinggal ngatur di bagian adjustment layer yang di atas footage ini. Karena gue pengen videonya agak terang dikit. Gue eksposurnya bakal naikin dikit. Nah, cukup deh. Sip. Nah, yang ini pun gue bakal terangin dikit. Jadi, cut lagi di sini. Tinggal eksposurnya di naikin lagi. Nah, karena gue pengen detail si lampunya. Jadi, masih keliatan gitu. Set. Set. Pindah. Udah oke. Yang ini tadi kita grading udah pas. Nah, tinggal yang ini nih. Wah, ini kan gelap banget tuh. Kalau misalnya kita edit video yang ini kan udah cukup. Ternyata pas kesini gelap banget. Nah, makanya kita tinggal cut di bagian adjustment layernya aja. Tinggal cut di bagian adjustment layer. Terus, yang di footage ini, adjustment layernya kita tinggal naikin sih. Si eksposurnya. Nah, kan cakep. Gampang banget kan. Set. Set. Waduh. Mantap nih. Nah, tinggal ini. Kayaknya ini juga terlalu gelap deh. Karena objeknya, mukanya juga terlalu gelap. Jadi, gue bakal cut di sini. Nah, si adjustment layernya yang ini. Tinggal dinaikin eksposurnya. Wah, mantap. Nah, enaknya pake adjustment layernya ini adalah. Yang pertama, footage kita, color grading, warnanya itu sama semua. Tinggal kita ngatur gelap terangnya doang. Paling di bagian eksposur, highlight, kalau nggak shadow sih. Nah, kalau footage yang ini juga terlalu gelap. Jadi, gue bakal cut. Si eksposurnya bakal gue naikin. Ya, sip. Segini ini cukup. Yang ini juga terlalu gelap. Wah, terlalu gelap semua kayaknya ini. Kita langsung semuanya aja deh. Nah, sini eksposurnya tinggal dinaikin. Oh, aduh, 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 aduh. Sip. Segini cukup. Yang ini kayaknya masih terlalu gelap. Kita bakal naikin lagi eksposurnya. Eps, segini cukup. Nah, udah cukup kan? Udah pas. Udah, tinggal kita render. Kalau sih videonya udah pas. Kayak gitu sih. Nah, sedikit tips dari gue sih kalau misalnya color grading versi gue. Menurut gue sih color grading yang enak itu adalah usahain kita ngejaga si bagian shadow sama highlightnya jangan terlalu over. Karena kalau misalnya kita ngedit di bagian shadow dan bagian highlightnya terlalu over. Nanti videonya gak akan terlalu enak dilihat gitu. Karena, jadi gimana ya perbandingan antara si shadow sama si highlightnya itu terlalu tinggi kontrasnya gitu. Jadi gak akan berenak dilihat. Jadi kalau saran gue sih, usahain dan jaga di bagian shadow sama highlightnya itu agar gak terlalu over kayak gitu. Nah, ini before dan ini after. Before, after. Wih, beda kan? Beda banget kan? Jadi si color grading ini bakal ngebangun juga konsep video dan pesan video yang ingin kita sampaikan gitu. Ini before dan ini after. Nah, gimana afternya? Kita bakal lihat ini nih, video afternya. Terima kasih. Video afternya dan untuk informasi gue shoot ini pake Lumix G7 dengan lensa manual, kalo gak salah tuh lensa Ricoh F2 dan pake picture profile tuh Cine Light D. Jadi kalo misalnya kalian punya kamera Lumix, mungkin footage-nya gak akan beda jauh sama ini sih. Mungkin cukup sekian sih color grading yang biasa gue lakuin di Adobe Premiere Pro sisi 2018. Kalo misalnya ada yang mau ditanyain atau mau ngasih informasi tambahan atau mungkin ngasih tips atau saran supaya color gradingnya lebih cepet atau ada shortcut- shortcut yang kalian bisa kasih tau di kolom komentar supaya orang lain juga tau bisa tulis di kolom komentar gitu. Oke temen-temen mungkin cukup sekian informasi yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih belajar lagi dan lebih mengembangkan pengalaman dan kemampuan kalian di bidang color grading. So, sekali lagi gue bukan seorang yang profesional dan gue bukan seorang yang ahli di bidang color grading. Tapi gue harap dan gue sangat, apa ya, di video ini gue sangat berharap supaya video ini dapat menjadi sebuah bahan untuk belajar sih. Karena gue juga masih sama-sama belajar. So, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komen. Kayak gitu sih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.